Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Intro Dikutip dari CNN Indonesia.com Lecia Gedans memamerkan gol indah yang dicetak pemain asal Indonesia Witan Sulaiman dalam sesi latihan Pada hari Selasa 5 Juli 2022 Klub Polandia Lecia Gedans Tengah melakukan persiapan serius jelang tampil di kualifikasi pertama Liga Konferensi Eropa 2022-2023 Tim berjuluk Singa Gedania itu Dijadwalkan akan memainkan pertandingan pertama pada kualifikasi Liga Konferensi Eropa Dengan menghadapi Akademi Pandev di Polsat Plus Arena Gedans Pada hari Kamis 7 Juli 2022 Jelang pertandingan tersebut Lecia menunjukkan persiapan mereka lewat sebuah video yang diunggah lewat akun Instagram dan Youtube Menariknya dalam video tersebut Terdapat momen Witan Sulaiman yang mencetak gol indah dari dalam kotak penalti Gol tersebut dicetak saat warna pemain Lecia Gedans melaham materi latihan syuting Dalam video singkat itu Witan mencetak gol dengan menggunakan kaki kiri Yang meluncur deras ke pojok kanan atas dan tidak mampu dijangkau penjaga gawang Sebelumnya Witan juga telah mendapatkan kesempatan tampil saat Lecia mengalahkan Wisla Plok Dengan skor 63 pada pertandingan uji coba Dalam pertandingan tersebut Witan bermain selama 15 menit Pemain tim nasi Indonesia itu masuk pada menit ke 105 Atau 15 menit sebelum pertandingan yang digelar dalam 4 babak itu berakhir Bagi Witan ini merupakan pertandingan pertamanya setelah kembali ke Lecia pada musim lalu dipinjamkan ke FK Senika